Intro Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih, saya sekarang sedang berada di kebun teh Kebun teh semugeh, moga pemalang dan rasanya enak sekali tiduran di kebun teh Padahal kalau sore menjadi jamuan minum saya, minum teh Saudara-saudari yang terkasih, ternyata di antara kebun teh ada anjing yang menjaga Kuk, 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 anjing ini sungguh-sungguh selalu setia dan menunjukkan sinyal-sinyal Kalau ada orang, maka menggonggong atau kepada pemiliknya menjadi ramah sekali Dan menggerak-gerakkan telinganya Saudara-saudari yang terkasih, bayangkan ini jarum untuk menjahit barang-barang yang sobek Pakaian yang sobek, kain yang sobek Dan kalau saya masuki sebagai anjing, nguk-nguk-nguk masuk ke lubang jarum Apakah muat? Tentu saja tidak Itu hal yang mustahil Lubangnya saja kecil sekali untuk jarum Yaitu lubang untuk benang Mosok, anjing mau masuk Tentu saja anjingnya kejendelen Atau mungkin apa Tidak bisa masuk sama sekali Nah, apalagi onta Injil hari ini Bicara tentang seorang yang kaya Yang lekat dengan kekayaan Itu susah masuk kerajaan surga Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum Daripada orang kaya masuk kerajaan Allah Maka murid-muridnya juga protes pada Yesus Kok bisa? Kalau begitu caranya Mendingan saya tidak mau menjadi pengikutmu Kalau orang kaya menjadi susah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah Karena zaman perjanjian lama Teologinya adalah Orang kaya adalah orang yang diberkati Tuhan Orang kaya adalah orang yang dekat dengan Yahweh Dan orang miskin adalah kutuk Idea jauh dari kerajaan Allah Tapi Yesus memberikan ajaran baru Orang kaya belum tentu masuk kerajaan Allah Bahkan susah Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum Sebetulnya onta itu dari kata kamilus Kamel Tetapi diterjemahkan onta dalam kitab suci Padahal sebetulnya onta itu bisa juga Tali kapal Kalau kapal mendarat diikat Para murid dulu naik kapal diikat di pelabuhan Yaitu di Danau Galilea Dan ikatannya itu talinya besar-besar Tali datung Tali itu disebut kamilus Lebih mudah tali kapal masuk ke lubang jarum Daripada orang kaya masuk kerajaan Allah Tetapi orang kaya disini adalah Orang yang sok kaya Yang bersemangat kaya Yang tidak membutuhkan Tuhan Yang tidak mau bergantung pada Tuhan Yang tidak mau selalu menunjukkan Ketaatan pada Tuhan Suatu saat Yesus didatangi oleh anak muda yang kaya Bertanya pada Yesus Hei guru yang baik Apa yang harus aku lakukan Supaya aku masuk kerajaan Allah Yesus mengkritisi pertanyaan itu Mengapa kamu katakan aku baik Padahal yang baik hanya satu Yaitu Allah Bapak di surga Kalau kamu mau masuk kerajaan Allah Lakukan perintah-perintah Sepuluh perintah Allah Dari Torah Jangan membunuh Jangan bersinah Jangan membenci Hormatilah ibu bapamu Lalu orang muda itu dengan sombongnya mengatakan Sejak saya lahir Saya ikut orang tua saya Semua sudah saya lakukan Sejak masa kecil saya Lalu kurang apa? Lalu Yesus menjawab dengan sedih Hanya satu kekuranganmu Pergilah Juallah hartamu itu Kemudian bagikan kepada orang miskin Lalu ikutlah aku Eng-ing-eng Orang yang kaya Yang hatinya ada selalu dalam harta benda kekayaannya Tuhannya sering dilupakan Tentu berat meninggalkan Apa yang menjadi kekayaannya Untuk mengikuti Yesus Mengikuti Tuhan Maka dari itulah Yesus mengatakan Lebih mudah seikor onta Masuk lubang jarum Daripada orang yang hatinya selalu berada dalam kekayaannya itu Orang kaya Dan dia akan susah meninggalkannya Untuk mengikuti Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Saya mengenal seorang keluarga Satu keluarga suami istri Punya anak satu Mereka nikahnya agak terlambat Anaknya pun masih kecil Saya heran bagaimana suaminya itu memperlakukan istrinya Istrinya keluar dari pekerjaan Dan lebih memilih merawat kandungannya Karena nikahnya sudah terlambat pada waktu itu Sudah sekitar 40 tahun usianya Dan dia lebih merawat kandungannya Setelah melahirkan anak Merawat anaknya Tetapi apa yang terjadi Suaminya yang bekerja sendiri Dia memperlakukan istri dan anaknya itu Sangat hemat Dia ingin kaya Maka gajinya dia kumpulkan sendiri Dia tidak pernah terbuka pada istrinya Punya tabungan berapa Dia selalu memberikan uang kepada istrinya Untuk belanja dengan UMR di kotanya Hanya UMR untuk masak Maka ketika boros sedikit Menurut kacamata suaminya Dia ditegur Dia mengatakan Sehari 50 ribu cukup Karena suaminya mengatakan Bisa makan mie instan dengan telur rebus Dan disitu dimakan sehari tiga kali Itu sudah cukup Kenapa kalau 50 ribu sehari cukup Kamu harus menghabiskan ratusan ribu Alasannya betul Tetapi prakteknya Membuat orang atau keluarganya Menderita Karena dia juga tidak pernah mengupdate Berapa tabungannya Gajinya Untuk sekolah anaknya Kalau anaknya sakit gimana Bahkan lucunya Keluarga itu tinggal di rumah Warisan orang tua dari suami Ketika istrinya mau membuka Toko kecil-kecilan di terasnya Si istri disuruh menyewa Karena itu rumah ibunya Ibunya padahal sudah meninggal Dia mengatakan harus memberi Sebulan 500 ribu Maka istrinya juga mungkin jengkel Dia lebih baik menyewa tetangganya Daripada menyewa dari suaminya sendiri Suaminya alasannya Hidup hemat Supaya bisa kaya Supaya bisa membangun rumah Padahal juga tidak kelihatan Perkembangan kekayaan Perbaikan rumah-rumah Dan tidak tahu uang kemana Saudara-saudari yang terkasih Uang dari gajinya padahal cukup Bahkan 3-4 kali Di atas UMR di kotanya Tetapi istrinya hanya selalu Dikasih satu UMR Dari kota itu Untuk kebutuhan sebulan Entah listrik Entah telpon Air PDAM Dan juga kebutuhan-kebutuhan Masak Karena dia mengatakan Cukup dimasakkan Mie instan dan telur rebus Daripada masak macem-macem Walaupun pesta dan seterusnya Kalaupun ulang tahun Bisa jalan-jalan Tetapi tidak perlu jajan Semuanya sudah diatur Maka saudara-saudari yang terkasih Orang bapak dari keluarga muda tadi Walaupun sudah tidak muda lagi Karena nikahnya sama-sama terlambat Itu merasa bahwa Dia melakukan yang terbaik Untuk kekayaan Untuk masa depan anak Masa depan keluarga Tetapi tidak pernah kelihatan Gajinya Tidak pernah nyantel Di perhiasan istri Tidak pernah nyantel Di rumahnya Untuk renovasi-renovasi Untuk membangun rumah Semuanya juga tidak jelas Karena apa? Motivasinya bukan motivasi murni Untuk memberikan jaminan Kepada anaknya Pendidikan Untuk memberikan jaminan pada keluarganya Rumah yang bagus Tetapi hanya untuk Sekedar ngirit Sekedar berhemat Dan tidak tahu Hasilnya kemana-mana Dan istri dan anaknya Harus menderita Dengan semangatnya itu Maka saudara-saudari yang terkasih Orang seperti inilah Orang yang kelihatan Bersemangat Kemiskinan Tetapi ternyata dia Di balik itu Tidak untuk masa depan keluarganya Tetapi intinya Pokoknya Hemat Tidak tahu Sisanya uang Untuk apa Hanya dia sendiri yang tahu Istri dan anaknya Tidak pernah Di update semua Maka kalau seperti itu Dia Bersemangat kaya Dia orang seperti Orang kaya Bahkan dengan orang yang Terdekat saja Pelit Maka Dia Menjadi orang yang Selalu khawatir Akan harta bendanya Khawatir akan kekayaannya Bahkan istri dan anak Kandungnya Tidak pernah Merasakan Ketenangan Sebagai akibat Dari kekhawatirannya Mereka ikut Menderita Padahal Yesus Di tempat lain Juga mengatakan Jangan kamu khawatir Akan apa yang kamu makan Akan apa yang kamu minum Akan apa yang kamu pakai Nanti bunga-bunga bakung pun Semuanya Didandani Oleh Tuhan Maka saudara-saudari yang terkasih Sudahkah kita meletakkan Tuhan di atas segala-galanya Bukan harta benda kita Sehingga ketika kita harus berbagi Kita pun tidak akan terlalu keberatan Ketika kita harus Membahagiakan anak dan istri kita Tidak ada perhitungan lagi Semuanya Demi kebaikan bersama Demi kemuliaan Tuhan Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Sampai jumpa di atas segala-galanya Terima kasih telah menonton